Pernahkah kalian membayangkan betapa kasihan dan kesepiannya, jika kita berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh kita seorang? Tentu pastinya kita akan merasa ketakutan, sendirian, dan putus asa. Situasi mengerikan ini, ternyata dialami oleh salah satu makhluk hidup di lautan, yaitu seekor paus. Jika kalian menjadi seekor paus malang tersebut, bagaimanakah rasanya hidup sendirian di tengah lautan yang sangat luas, gelap dan dingin? Membayangkannya saja sudah sangat mengerikan. Paus terkenal dengan lagu-lagunya yang terkadang terdengar kompleks, tapi juga terkadang sederhana. Lagu-lagu ini digunakan sebagai metode komunikasi satu-satunya antara satu paus dengan paus lainnya. Akan tetapi, paus unik yang satu ini punya nyanyian yang tak selaras dengan paus yang lain, sehingga tak ada yang bisa mendengar atau memahaminya di lautan yang sangat luas itu. Paus ini telah menghabiskan lebih dari dua dekade lamanya, untuk mencari teman atau kawanan yang bisa memahaminya. Tapi apa dikata, takdir berkehendak lain? Para ilmuwan telah menghabiskan waktu yang tak sedikit untuk mempelajari paus yang berkomunikasi dengan cara yang tak biasa ini. Suara paus malang ini pertama kali terekam pada tahun 1989, ketika beberapa ilmuwan tengah mempelajari siklus perkawinan sekelompok paus sirip dan paus biru di Samudera Pasifik. Saat mempelajari frekuensi suara khas yang dihasilkan paus jantan selama kawin, ilmuwan menemukan adanya frekuensi suara yang agak berbeda dari satu ekor paus. Suara yang berbeda ini membuat paus tersebut bernyanyi sepanjang musim kawin, tapi tak ada satu paus pun yang membalas suaranya. Suara paus malang ini sangat berbeda dengan suara paus pada normalnya. Suaranya sangatlah tinggi yaitu sampai 52 Hz, padahal frekuensi suara paus biru normal berkisar 10 Hz sampai 30 Hz, dan paus sirip berkisar 20 Hz saja. Suaranya sempat muncul di beberapa kali kesempatan ketika ekspedisi atau penelitian di lautan dilakukan. Tercatat pula, suara ini muncul lagi pada 1990 dan 1991 di tengah Samudera Pasifik. Miris? Takdir malang paus ini tak sampai di situ. Suara paus ini juga terdeteksi di beberapa lokasi, yang artinya, ia selalu berpindah tempat. Yang lebih kasihannya lagi adalah fakta bahwa suara ini hanya berasal dari satu sumber saja, yang artinya, ini adalah satu paus yang sama, yang sendiri mengarungi dalam dan dinginnya lautan tanpa adanya kawanan. Ada beberapa spekulasi kenapa paus ini menyandikan lagu yang berbeda dengan paus yang lainnya. Spekulasi pertama adalah paus ini merupakan spesies hybrid dari paus biru dan paus sirip. Karena jika dilihat dari pergerakannya, ia bergerak seperti paus biru, tapi dari kecepatannya, ia bergerak secepat paus sirip. Spekulasi lain mengatakan kalau paus ini tuli. Oleh karena itu, ia membuat panggilan dengan frekuensi yang salah, sehingga tak ada paus di lautan yang mendengarkannya dan akhirnya ia pun menjelajahi lautan sendirian. Tanpa berkomunikasi, kita semua pasti akan menjalani kehidupan yang terisolasi. Di dunia yang seperti itu, pikiran, perasaan, dan kepercayaan diri akan mati bersama dengan kesepian. Pengalaman hidup yang paling berharga sekalipun tak dapat kita ungkapkan dan tak bisa kita bagikan. Fakta bahwa kita menjadi satu-satunya makhluk yang tak dicintai adalah hal yang sangat mengerikan. Tak peduli seberapa kejam hidup yang harus dijalaninya, makhluk kesepian ini akan terus mencari paus lain di lautan dan berharap bisa berbicara bahasa yang sama dan berbagi lagu yang sama dengannya. Karena kisah hidupnya itu, para ilmuwan kemudian memberikan predikat sebagai makhluk hidup paling kesepian di dunia atau the most loneliest creature in the world. Saat ini, entah makhluk malang ini masih hidup atau tidak, tapi menurut sumber yang lain, pada tahun 2014 lalu, suara lagu dari paus ini masihlah terdeteksi. Paus ini menjadi simbol kesepian yang sangat menyayat hati. Tak heran kisah hidupnya kemudian menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk dijadikan suatu karya. Sebut saja boyband terkenal asal Korea, BTS, yang membuat lagu berjudul Wallian 52 yang dirilis pada 2015 lalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.